Terima kasih Membentuk Tampil secara harmonis Bertiga ini Oh secara musikalitas Ini gue sebenernya bisa dibilang GPR banget sih pas awal GPR Maksudnya kayak gimana ya Main pressure juga Karena mesti nulis lagu sama Isyana dan Randy yang emang main musik Terus emang jago banget gitu Jadi sementara gue kan mainnya kayak Nek Sepuluh tahun berkali ya kita juga GPR Ya pokoknya Kita semuanya sefrekuensi GPR Sebenernya gue GPR semua Karena menurut gue emang Isyana dan Randy emang Talentet banget Ya ternyata pas kita udah Terlibat dengan project gue lebih Kenal sama personality nya dan asik banget Humble Apadanya Emang gak terlalu Terbuai dengan Mulai dengan kayak Yang harus Gak ada competition lah Itu juga yang aku liat Dari mereka berdua Karena kan untuk bekerja sama sama Kepala lain itu kan Itu butuh frekuensi yang sama Terus butuh Apa ya Kemistry Sebenernya kalo Orang nih kira harus effort banget kan pasti Harus kayak bangunkan industry Kalo engga harus nentuin Warnanya apa Tapi ternyata yang terjadi di kita emang Se effortless itu Jadi Makannya aja janjian sekarang Jam tiga Ya makannya satu frekuensi loh Harus Lama Misalnya mau bamik Bami semua Terus tiba-tiba Tiba tiba Tiba-tiba jadi ini kayak anaknya kita udah convert oh yang disenengin gitu kalo aku sih seneng banget sama personality mereka berdua ya karena kalo misalkan kerja bareng atau kolaborasi sama orang kalo misalkan secara individunya juga personality yang gak nyambung atau gak frekuensi itu kan tetep ada kayak temboknya tapi kalo itu aduh, beruntuh semuanya santai banget ya bener-bener santai banget easy going banget semuanya dan aku seneng banget kerja sama orang-orang yang apaan ini terima kasih